Balik lagi di channel Krishna Adityo, teman-teman Kali ini kita akan bahas seputar tentang improvisasi piano juga Tapi Mas Chris menggunakan alat yang berbeda disini Nah, kita akan bahas tentang apa? Tentang bagaimana cara ngelik menggunakan tangga nada yang cenderung sedikit Nadanya yaitu pentatonik ya, teman-teman Yuk, langsung simak aja videonya Kita sama-sama latihan ya, teman-teman Jadi langsung buka aja pianonya Atau save video ini dulu Dan kalau ada kesempatan, yuk kita latihan bareng Disini Mas Chris merekomendasikan satu backing track Udah Mas Chris siapin Linknya ada di kolom deskripsi Kita akan gunakan backing track itu untuk sama-sama latihan Karena backing track ini menyenangkan dan dia sederhana ya, teman-teman Tangga nada yang kita pakai adalah tangga nada pentatonik Yang terdiri dari Do, Re, Mi, Sol, dan La Cuman kita tidak main di Do sama dengan C Kita main di Do sama dengan F ya, teman-teman Jadi Do, Re, Mi, ya Do, Re, Mi, abis itu Sol sama La Nah, ini aja yang kita ubek-ubek Udah Biar nggak ribet-ribet ya, teman-teman Kita mulai latihan dari sini dulu Karena ini juga request-an beberapa ya Jadi kita akan coba membahas ini sesuai dengan request-annya Gitu, teman-teman Buat teman-teman yang baru datang Silahkan nyimak dulu aja Kalau suka jangan lupa untuk subscribe ya Dan juga untuk share Komentar juga di bawah untuk request-request materi Dan menanggapi video ini Nah, backing track ini Mainnya di progresinya Dia hanya di D-minor aja, teman-teman Nih, tips-nya seperti ini ya Kalau kita mau coba ngelik Dapetin dulu temponya Tap, 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 tap Nah, pertama udah dapet temponya Cari pola bassnya Nih Nah, pola bassnya Tap, 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 tap Oke Baru kita mulai ambil nada Kita latihan sincub dulu Menggunakan satu nada dulu Yaitu Do Jadi Nah, pas nggak? Nah, kalau belum pas latihan terus kayak gitu Tambah jadi dua nada Do dan Re Nah, tambahin Mi Tambahin Mi Nah, dapetin sincubnya itu Nah, baru dapet Kita tambahin Sol di situ ya Mulai Pakai Sol Nah Oke, kalau udah dapet Tambahin La Nah, latihannya ini dulu Do, Re, Mi, Sol, La itu Teman-teman dapetin beatnya Nah, gitu dulu Nah, oke Sudah Baru kita acak Kita pause dulu Tuh, sebentar nih Kalau misalnya udah terbiasa dengan kondisi yang seperti itu Nah, kita bisa ekspansi ke oktav yang lebih rendah Ke oktav yang lebih tinggi, teman-teman Nah, kita coba ya Kita coba Yuk, kita start lagi dari awal nih, teman-teman Sudah ya, dicoba seperti itu Atau bisa dimulai dari urut Nah, gitu ya Ini oktavnya pendek sih Nah, oke Yang penting teman-teman bisa dapetin beatnya dulu Kalau teman-teman udah dapetin beatnya Udah dapetin pergerakannya enak Lanjutin terus sepuasnya Jadi, nggak usah bosan-bosen Untuk latihan leak seperti ini ya, teman-teman Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngerasa nyaman Udah enak Mulailah teman-teman memainkan atmosfernya Nah, jadi pilih tiga nada Kita akan putar terus di situ Supaya bikin pergerakannya makin cepat, makin cepat Nah, contoh kayak gini, teman-teman Nah, kayak gitu Nah, kayak gitu Nah, teman-teman juga bisa ikut serta mendukung channel Krishna Adityo Dengan cara memberikan donasi lewat menu SuperTanks atau Terima Kasih Kemudian teman-teman akan diarahkan ke menu selanjutnya Terima kasih buat teman-teman yang sudah support Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kecukupan Amin Nah, kalau udah begitu teman-teman coba bisa latihan yang bebas ya Nggak usah di... Nggak usah di... Apa namanya? Nggak usah dikasih plot-plot harus gimana-gimana Langsung aja bablasin aja Kalau di situ ada kayak pitch bender Kayak ada modulation wheel dimainin ya teman-teman Dipake Modulation wheel-nya Yuk, kita latihan sama-sama ya Sampai jumpa Like, ya Halo teman-teman, sekarang Krishna Adityo Music Course telah membuka kembali pendaftaran untuk kursus piano online. Dan sekarang ada kursus violin online-nya juga ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau belajar piano online dan juga violin online, nggak usah kemana-mana, langsung aja ke sini. Kenapa begitu? Karena nih, di Krishna Adityo Music Course, satu, jadwalnya ini bisa fleksibel ya. Jadi buat teman-teman yang sibuk kerja sampai malam, kita bisa sampai jam setengah 12 malam loh belajarnya ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sibuk juga kita bisa reschedule. Enak ya. Yang kedua nih, tidak ada batas maksimal usia. Sehingga teman-teman yang lansia pun juga bisa mengikuti program ini. Nah, dan pastinya biaya kursusnya juga pas di kantong ya teman-teman. Kita juga menyediakan berbagai macam program belajar yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu aja ya teman-teman. Jadi tipsnya, kalau mau latihan seperti ini, latihan setiap hari menggunakan backing track yang sama. Sampai enak dulu. Kalau misalnya teman-teman udah ngerasa nyaman, barulah teman-teman ganti ya. Dan mulailah memainkan manual. Nanti yang manual, menggunakan tangan kiri, kita akan bikin di video yang lain ya teman-teman. Latihan tangan kanan dulu ya. Step by step dulu, Mas Chris akan bikin videonya di sini seputar tentang leg menggunakan tangan ada pentatonik. Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi di sempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis. Sampai jumpa di video selanjutnya.